Kembali setelah anda di Sapa Indonesia siang, saya sih masih belum kebayang ya kalau misalnya Sari mencari Menteri seperti apa. Kalau Nita mungkin udah bikin videonya. Saya udah bikin videonya, nanti mungkin bisa diikutin ya. Apalagi terinspirasi melihat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Yohana Nyambis, yang juga ikut mendukung total gerakan ini, pemenuhan hak yang mendasar bagian anak perempuan. Because I'm a girl, saya semangat banget. Nah di studio kita pun sekarang sudah ada Ibu Menteri, selamat pagi, eh selamat siang Ibu Yohana Nyambis. Ini di luar sebenarnya agak cuacanya, agak mendung-mendung, agak hujan. Terima kasih sudah datang di sini. Kemudian juga ada Pak Maruli, selaku Dirjen Pengawasan Ketenaga Kerjaan. Selamat siang. Dan terakhir ini ada Mbak Isni, selaku Komunikasi Direktur Plan Internasional. Selamat siang semuanya. Ini menarik loh, ini satu hari menjadi Menteri. Ibu Yohana kalau kita lihat, tadi kita sempat berbincang dengan Dina, banyak permasalahan tentang masalah perempuan dan juga anak, khususnya anak perempuan ya, di Indonesia yang harus terus disoroti. Kalau komentarnya melalui movement ini, gerakan ini apa yang ingin disampaikan? Kalau saya sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, yang jelas saya melihat anak perempuan itu sebagai aset yang harus kita jaga, jadi perempuan dan anak perempuan itu sudah merupakan komitmen global, baik itu bersifat internasional maupun saya pikir nasional. karena saya merasa bahwa perempuan itu perannya sangat penting sekali. Saya pikir kalau kita save one woman, pasti kita save the nation ini, pasti ya. Karena perempuan-perempuan ini yang satu saat akan melahirkan generasi-generasi baru ke depan, planet ini kosong kalau tidak ada perempuan. Di balik bangsa yang hebat ada perempuan yang hebat, yang satu perempuan yang hebat. Maaf Pak Ruli, kita ada tiga perempuan. Kalau banyak kita Pak Ruli. Tapi kalau kita perhatikan, tadi disebutkan bagaimana perempuan itu begitu penting, di satu sisi juga mereka juga bisa menjadi seorang menteri ya, bisa menjadi pemberdayaan perempuan. Artinya mungkin seperti ini, ini menjadi kekhawatiran dari kementerian pemberdayaan perempuan dan anak, itu betul perlindungan anak, ini menjadi fokus utama apalagi perpunya juga masih di terus ya Bu ya. Tapi kalau kita bergeser ke Kementerian Ketenagaan Kerjaan, Maaf Ruli selaku dirjen, kekhawatiran apa pertama kali untuk Kementerian Ketenagaan Kerjaan mengenai anak-anak perempuan ini? Ya, baik. Kalau di kami sih ya, kami memang sama seperti ibu itu tidak mengizinkan adanya anak-anak untuk bekerja sebenarnya. Di bawah umur? Memang di bawah umur, 18 seperti itu. Walaupun ada beberapa klausul yang membolehkan seperti untuk pelatihan, pendidikan, itu ada memang. Tetapi pada prinsipnya kita menginginkan mereka itu sekolah. Sehingga di tempat kami ini juga, Kementerian Ketenagaan, kita punya program-program. Salah satunya adalah pengurangan pekerja anak, penarikan pekerja anak. Itu dalam konteks program keluarga harapan. Nah itu kita berusaha menarik mereka dari tempat-tempat kerja untuk kembali ke dunia pendidikan. Jadi apa yang diharapkan ibu menteri tadi, mereka belajar, meningkatkan kompetensi. Lalu itu menjadi sumber daya manusia yang akan meningkatkan potensi ekonomi. Menjadi aset artinya gitu ya. Nah yang menjadi intinya atau hal yang menarik dari Plan International Indonesia ini kan karena ada kompetisinya ya, video blognya. Saya kemarin sudah ikutan ya, kesempatan sudah kirim. Untuk yang mau ikutan, nanti akan diberikan reward, dipilih dua orang sehari menjadi menteri. Betul seperti itu, apa saja yang akan akan menjadi menterinya nanti? Ya, sebelumnya terima kasih banyak untuk kedua kementerian yang sudah mendukung kegiatan Because I'm a Girl. Jadi nanti kita akan melakukan kompetisi video blog. Kebetulan Mbak Nitya sudah ada di blog Because I'm a Girl. Mas Dian mungkin bisa menyusul karena Because I'm a Girl bukan hanya untuk perempuan saja. Dan hari ini rencananya kita melaunching. Jadi hari ini sudah di launching. Hari pertama di Kompas TV kita launch. Because I'm a Girl. Jadi www.becauseimagirl.indonesia.org. Itu semua sekarang sudah ada 47 video blog yang ada di sana. Termasuk Ibu Menteri ada di sana. Kemudian Bapak Menteri Tendaga Kerja. Mbak Nitya ada di sana. Dan banyak sekali kalangan selebritis, figur, ada presenter, anak-anak juga. Nah, itu hanya sebagian kecil saja. 47 ini dalam rangka perayaan Hood Plan Internasional Indonesia yang hari ini ulang tahun ke-47. Wah, selamat Plan Indonesia. Artinya semangatnya juga harus untuk dijaga. Ini akan sampai tanggal 11 Oktober. Untuk di hari International Day of the Girl. Nah, tetapi untuk vlog kompetisinya, video vlog kompetisi itu dimulai hari ini. Sampai tanggal 23 September. Jadi terbuka untuk siapapun anak muda khususnya. Tidak ada khususnya, tapi perempuan, laki-laki, siapapun anak muda Indonesia. Seumurnya 13 sampai 18 tahun. 13 sampai 18. Maaf Mbak Nitya dan Mas Dia. Pak Maruli tidak mengatakan. Tidak apa-apa. Kesempatan saya untuk nanti menjadi. Mohon maaf. Kalau menjadi menteri sehari, sudah tidak ada jam. Tidak bisa. Terus nanti kalau sudah menang itu seperti apa? Nah, mereka harus kirim dulu. Kirim dulu video vlog. Waktunya 90 detik. Kemudian mereka akan berceloteh tentang pendapat, aspirasi mereka, harapan. Semuanya tentang anak perempuan di Indonesia atau global. Nah, kemudian mereka mengirimkannya melalui blog. Yang www.becauseimagirl.org. Nah, kemudian kita akan memilih siapa yang memilih. Yang memilih bukan ibu menterinya. Tetapi nanti kita punya komite yang terdiri dari anak-anak muda yang tergabung dalam Youth Coalition for Girls. Nah, mereka akan memilih. Jadi ada sehari yang menjadi ibu Yohana nanti. Sehari menjadi Pak Hanif, Menteri Tenaga Kerja. Kemudian nanti ada, Maruli-nya nanti akan diganti oleh anak ya Pak ya. Jadi semuanya nanti diganti, termasuk Bu Menteri juga. Nanti ibu Yohana akan dapat sehari untuk bergumpul bersama keluarga. Satu anak perempuan ya ibu. Satu hari itu ibu ya, di full, digantikan penuh. Iya, rencana kami tanggal 11 Oktober. Nanti ibu tentu tidak akan diam aja ibu ya. Pasti memonitor, melihat. Ibu juga sudah punya agenda. Oke, lain-lain nanti ibu di rumah sama keluarga. Hari ini special day. Di mana saya harus bersama-sama dengan mereka. Apa sih ibu yang diharapkan nanti satu, ibaratnya kan anak perempuan ini atau anak laki-laki nanti ini akan merasakan betul ya. Menjadi Menteri sehari. Tentunya merasakan juga nih kesulitannya. Menjadi Menteri dalam sehari. Kira-kira apa yang diharapkan dalam satu hari itu ditangani? Yang diharapkan satu hari itu mereka harus menunjukkan potensi mereka, kualitas mereka, performance mereka to become a minister. Jadi, itulah. Satu hari itu ada bisa mereka learn, bisa mereka lead, dan tadi decide performance itu harus dilakukan pada hari itu di mana kita bisa langsung menyaksikan bersama hasilnya. Bagaimana mereka menunjukkan mereka punya karakteristik dan profesionalisme mereka sebagai seorang menteri. Wah, a lot to expect ya. Iya, anggaplah magang menjadi menteri. Latihan menjadi menteri. Dan hasilnya tidak begitu saja. Hasilnya nanti akan diserahkan. Karena isunya tentang isu anak ya, ibu ya. Jadi, ada empat tema stop pernikahan anak. Jadi, temanya adalah nikah muda, no way. Kemudian, yuk kita bijak menggunakan internet. Jadi, untuk menghindari cyberbullying. Kemudian, terkait dengan pekerja anak, kita juga ingin Indonesia bebas pekerja anak. Dan yang terakhir adalah yang muda yang berkarya. Jadi, agar mereka, anak-anak muda di Indonesia, kalau tidak mempunyai kesempatan sekolah, tetap bisa berkarya. Ada begitu banyak isunya, kalau saya bisa bilang, prioritasnya yang mana dulu, perpu sudah hampir mendegati di tangan, nanti kita akan bahas lagi, ibu ya. Pak, kita akan lanjut lagi di saat penyesua siang.